Intro Selamat datang ke channel kita pahas diri Jangan pernah lupa diri Dan jangan pernah lupakan dari mana kamu berasal Dalam video kali ini, saya akan membawakan semua pembahasan yang berjudul Kiageng Penggir bagian pertama Setelah kehancuran Majapahit pada tahun 1478 Masehi Maka berakhir pula kejayaan Majapahit Berakhirnya masa kejayaan Majapahit ini bukanlah saat diperintah oleh Prabu Brawijaya ke-7 Seperti yang banyak diperintahkan selama ini Namun, saat dibawa pemerintahan Prabu Brawijaya ke-5 atau Prabu Brawijaya Pamungkas Sebagai bukti, inilah nama raja-raja yang pernah memerintah Majapahit Yang pertama, Radenwijaya atau Briwijaya pertama atau Prabu Brawijaya yang pertama atau Sri Kertarajasa Jayawardana Pada tahun 1292 sampai 1309 Masehi Yang kedua, Raden Kalagmet atau Prabu Jaya Negara atau Sri Jaya Negara Pada tahun 1309 sampai 1328 Masehi Yang ketiga, Ratu Ayu Tribu Anadungga Dewi Jaya Wisunawardani Pada tahun 1328 sampai 1350 Masehi Yang keempat, Prabu Hayam Murug atau Sri Rajasa Wardana Pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi Yang kelima, Prabu Wikrama Wardana Pada tahun 1389 sampai 1492 Masehi Pada masa inilah terjadi Perang Paragrek Dimana Adipati Brewirapumi atau Adipati Kebumar Cuet Mengadakan Pemberontakan Kemajapahit dan Berhasil Ditaklukkan oleh Jaka Umbaran atau Raden Gajah atau Minat Jinga Yang keenam, Ratu Ayu Sohita atau Dewi Kencana Wumu Pada tahun 1429 sampai 1447 Masehi Diperistri oleh Raden Barah Meswara atau Raden Damar Mulan Atau yang lantas setelah menjadi suami Ratu Ayu Sohita Memegang tampuk kemerintahan dengan gelar Brewi Jaya II atau Prabu Brawi Jaya II Setelah berhasil mengalahkan Jaka Umbaran Atau Raden Gajah atau Minat Jinga Penguasa Belambangan Pengambilan gelar ini demi menghubungkan kedudukannya Sebagai keturunan Raden Wijaya Yang ketujuh, Prabu Kartawijaya atau Brewi Jaya III Atau Prabu Brawi Jaya III Pada tahun 1427 sampai 1451 Masehi Yang kedelapan, Prabu Rajasawadana atau Brewi Jaya IV Atau Prabu Brawi Jaya IV Pada tahun 1451 sampai 1453 Masehi Yang kesembilan, Raden Kertabumi Atau Brewi Jaya IV Atau Prabu Brawi Jaya IV Atau Prabu Brawi Jaya Pamungkas Pada tahun 1453 sampai 1478 Masehi Dalam masa pemerintahan beliau Beliau dibantu oleh saudaranya Yaitu Raden Purwawi Sesa Sebagai Mahapati Pada tahun 1456 sampai 1466 Masehi Yang lantas digantikan oleh Raden Pandan Salas Atau Bre Pandan Salas Pada tahun 1466 sampai 1473 Masehi Pada masa pemerintahan Raden Kertabumi inilah Majapahit diserang oleh pasukan Demak Bintara Diperingati dengan Surya Sangkala Sirna Ilang Kertaning Bumi Semenjak kehancurannya Majapahit kini harus tunduk kepada Demak Bintara Majapahit menjadi negara kecil Bagian dari Demak Bintara Tampuk pemerintahan Majapahit dipegang oleh seseorang Yang ditunjuk langsung oleh Sultan Demak Atau Raden Bata Yang kini bergelar Sultan Syah Alam Adar Jim Buningrat yang pertama Dan anda semua pasti akan terkejut Bila saya ukapkan bahwa Pemegang tampuk pemerintahan Majapahit Setelah Prabu Brawijaya kelima Adalah Ma Wan Seorang berdarah Cina Yang lantas bergelar Prabu Brawijaya ke-6 Dia merintah di bawah kendali Demak Bintara Fenomena politik inilah Yang memicu ketidakpuasan di kalangan bangsawan Majapahit Para bangsawan yang sudah terkoyak-moyak harga dirinya Setelah penyerangan Demak Bintara Kini harus kembali menelan Bilpahit Dengan dikukukannya Prabu Brawijaya ke-6 Yang nyata-nyata bukan keturunan Majapahit Bahkan berdarah Cina Dan ketidakpuasan ini meledak juga Raden Girindra Wardana Bangsawan keturunan Majapahit Yang berkedudukan di daerah Kelik Kediri Mengadakan pemberontakan Peperangan kembali berkobar Darah bertumpah kembali Dan Majapahit Untuk kedua kalinya Berhasil diluluh lantakan Raden Girindra Wardana Yang banyak mendapat dukungan Dari keriliawan sisa-sisa laskar Majapahit lama Berhasil menjebol Majapahit baru Boneka Demak Bintara Prabu Brawijaya ke-6 Atau Mahwan Tewas Tahta Majapahit berhasil Dikuasai oleh Raden Girindra Wardana Dia memboyong segala tanda kebesaran Majapahit Dari terowulan ke Keling Kediri Di sana Dia mengkukuhkan diri sebagai Prabu Brawijaya ke-7 Dan memaklumatkan Bahwa Majapahit Yang berkedudukan di Kediri sekarang Telah bebas dari dominasi Demak Bintara Mendengar kabar tersebut Pemerintahan Demak Bintara tidak tinggal diam Pasukan dalam jumlah besar dikirim ke Kediri Peperangan kembali pecah Dan lagi Darah memanjiri bumi Pertiwi Pasukan Demak yang dipimpin langsung oleh Sunan Kulus ini Mendapat perlawanan dasyat Kediri Sulit ditaklukan Begitu sulitnya menjebul Kediri Mengingatkan penyerangan Demak Keterowulan Kala itu Namun Perlahan Pasukan Kediri berhasil ditundukan Prabu Brawijaya ke-7 Atau Raden Girindra Wardana Kugul di Medan Laga Majapahit kembali di bawah Kendali Demak Bintara Dan diangkatlah Pejabat baru sebagai Raja bawahan Yang memegang tampuk pemerintahan Majapahit Dengan gelar Prabu Brawijaya ke-8 Majapahit semakin suram Pamornya semakin redu Masyarakat Jawa sudah tidak lagi Memandang Majapahit boneka ini Dan pada pemerintahan Prabu Brawijaya ke-9 Majapahit benar-benar kolaps Pada akhirnya Majapahit lantas masuk wilayah kekuasaan Kadipaten Teru Sidi Warjo Pewaris Tata Sah Prabu Brawijaya ke-5 Atau Raden Kertabumi Mempunyai seorang permasyuri Yang berasal dari negeri Campa Atau Kamboja Selatan Bernama Dewi Anarawati Permasyuri beliau ini Beragama Islam Dia adalah adik ipar Syekh Ibrahim A.S. Samarkan Yang terkenal di Jawa Dengan nama Syekh Ibrahim Smorokondi Dewi Anarawati ini Adalah bibi dari Sunan Ampel Atau Raden Ali Rahmat Atau Bu Sui Ho Pendiri Dewan Wali Songo Raden Ali Rahmat adalah putra Syekh Ibrahim Smorokondi Raden Ali Rahmat juga adalah Menantu Adipati Tuban Adipati Wilwatikto Adipati Wilwatikto Mempunyai dua orang putra putri Yang sulung Dinikahi oleh Raden Ali Rahmat Atau Sunan Ampel Dan klan Terkenal dengan sebutan Nyiatung Ampel Sedangkan Yang bungsu bernama Arya Tejo Arya Tejo Mengantikan kedudukan Ayahandanya Sebagai Adipati Tuban Dengan gelar Adipati Arya Tejo Adipati Arya Tejo inilah Ayahanda Raden Syahid Dan Dewi Rasawlan Kelak Raden Syahid terkenal dengan sebutan Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga Tidak berminat mengantikan Kedudukan Ayahandanya Sebagai seorang Adipati Tahta Tuban Diserahkan kepada Raden Jagasupa Suami Adiknya Dewi Rasawlan Raden Jagasupa Adalah keturunan Obbu Keraton Najapayit Yaitu Kipitrang Atau Kisupa Mandrangi Atau Pangeran Sedayu Raden Jagasupa Adalah arsitek Kris Kiai Naga Sasro Dan Kiai Sabu Inten Yang terkenal itu Sesungguhnya Kris Kiai Naga Sasro Maupun Kiai Sabu Inten Adalah sebuah simbol semata Naga Sasro Berhasil dari bahasa Satukerta Naga Sahasara Yang berarti Seribu Naga Ini melambangkan Banyaknya kekuatan-kekuatan Laten Majapahit Yang masih Memiliki kekuatan militer Dan masih memiliki pengaruh besar Di Pelosok Nusantara Sedangkan Sedangkan Sabuk Inten Berarti ikat pinggal intan Yang melambangkan Para investor Ekonomi lokal Maupun mancanegara Sebagai sumber keuangan Yang sangat menentukan Perputaran roda Perekonomian negara Raden Jagasupa Bukan orang sembarangan Ayah andanya Kipitrang Atau Kisupa Mandrangi Sangat berpengaruh Di dalam negeri Majapahit Dan mancanegara Waktu Majapahit Masih berdiri Pekerjaannya Sebagai penyedia Persenjataan Militer negara Menjadikan Kipitrang Banyak memiliki relasi Apabila Anda pernah dengar Sebuah pedang kuno Yang menjadi kebanggaan Dr. Sun Yat Sen Pendiri Taiwan Yang bernama Pit Kang Sesungguhnya Pedang tersebut adalah Hasil Tempaan Kipitrang Sehingga Namanya pun masih disebut Pitrang Walaupun Dalam logat Cina Pedang ini masih disimpan Di Taiwan Pedang tersebut Adalah hadiah Raja Majapahit Kepada Kaisar Tiongkok Dan tidak tahu Bagaimana ceritanya Pedang kuno Yang berasal Dari Majapahit tersebut Bisa dibawa lari Oleh Dr. Sun Yat Sen Ketaiwan Setelah Tiongkok Berhasil Dikuasai Kaum Komunis Kebesaran Nama Kipitrang Inilah Menjadikan Raden Jakasupa Sebagai anak Laki-laki Satu-satunya Dari istri Yang berasal Dari Majapahit Dan seorang lagi Istri Kipitrang Berasal dari Belambangan Dari istri Belambangan ini Beliau mempunyai Seorang putra Bernama Jakasula Yang meninggal Sewaktu berusia Beliau Praktis Putra Kipitrang Tinggal Raden Jakasupa Sangat Disegani Para Saksisa Bangsawan Majapahit Yang masih Memiliki Pengaruh Dalam Bidang Ekonomi Maupun Militer Dan Masih Banyak Tersebar Di Berapa Pelosok Santara Serta Yang disimpulkan Dengan Kris Kiai Naga Sasro Ditambah Para Investor Asing Yang disimpulkan Dengan Kris Kiai Sabuk Inten Sangat Sangat Or Matira Dan Jagasupa Kiai Sabuk Inten Sosok Jagasupa Sangat Dibutuhkan Pihak Pemerintahan Demak Bentara Ditambah Kehadiran Sunan Kalijaga Yang juga Sangat Disegani Oleh Berbagai Kalangan Lintas Agama Di Wilayah Dukas Kerajaan Majapahit Maka Salah Olah Dua Orang Ini Adalah Kunci Keberlangsungan Pemerintahan Demak Bintara Sunan Kalijaga Demi Mengingatkan Sultan Demak Pemerintahkan Raden Jangasupa Membuat Dua Buah Kris Yaitu Kiai Naga Sastro Dan Kiai Sabuk Inten Keduanya Keduanya Harus Diserahkan Kepada Sultan Demak Sebagai Benda Simbolik Untuk Mengingatkan Sultan Demak Bahwa Tanpa Dukungan Sisa-sisa Bangsawan Majapahit Serta Tanpa Dipermudah Basuknya Investor Majanegara Ke Wilayah Demak Pintara Dapat Dipastikan Demak Tidak Akan Berumur Lama Dengan Bersatunya Kiai Naga Sasro Dan Kiai Sabuk Inten Tersebut Bisa Dipastikan Seperti Kerajaan Besar Pemladi Majapahit Sayangnya Pada Perkembangan Selanjutnya Kedua Benda Simbolik Ini Dianggap Sangat Sangat Teramat Oleh Masyarakat Jawa Hingga Sekarang Dan Timbul Kepercayaan Pemerintahan Akan Kuat Jika Seseorang Penguasa Memiliki Kiai Naga Sasro Dan Kiai Sabuk Inten Sekaligus Kiai Naga Sasro Kembali Pada Prabu Brawijaya Kelima Yang Menikahi Putri Campa Dewi Anrawati Dari Pernikahan Tersebut Lahirlah Tiga Orang Putra Putri Yang Sulung Seorang Putri Dinikakan Dengan Anipati Handaya Ningrat Kempat Penguasa Wilayah Pengging Daerah Seritor Surakarta Sekarang Yang Kedua Raden Lembu Beteng Berkuasa Di Madura Dan Yang Ketiga Raden Jagag Gugur Kelat Raden Jagag Inilah Yang Dikenal Dengan Nama Sunan Lawu Penguasa Mistik Gunung Lawu Keberadaan Di Gunung Lawu Disalahpahami Oleh Warga Sekitar Sebagai Prabu Brawijaya Kelima Sendiri Maklum Sosok Raja Pada Masa Itu Hanya Dikenal Nama Besarnya Semata Sosok Aslinya Bagi Masyarakat Pedesaan Sama Sekali Tidak Diketahui Karena Sulit Bertemu Langsung Tidak Ada Media Masa Pada Waktu Itu Seperti Zaman Sekarang Sehingga Wajah Prabu Brawijaya Kelima Terbatas Hanya Kalangan Bangsawan Saja Yang Bisa Mengenalinya Oleh Karena Itu Kehadiran Raden Jagagugur Dilareng Gunung Lawu Disalahpahami Sebagai Prabu Brawijaya Kelima Bahkan Sampai Sekarang Dan Prabu Brawijaya Kelima Tetap Ada Di Terawulan Hingga Beliau Wafat Prabu Brawijaya Kelima Tidak Pernah Kemana Mana Semenjak Dari Banyuwangi Hingga Jatuh Sakit Dan Wafat Beliau Ada Di Terawulan Sunan Kalijagala Yang Terus Menampingi Beliau Hingga Kewafatan Beliau Dari Pernikahan Adipati Handaya Ningrat Kempat Dengan Putri Sulung Brawijaya Kelima Lahirlah Dua Orang Putra Pertama Raden Kebu Kanigoro Dan Yang Kedua Raden Kebu Kenongo Raden Kebu Kanigoro Lahir pada tahun 1472 Masehi Menyusul setahun kemudian Raden Kebu Kenongo lahir Raden Kebu Kanigoro Lahir pada tahun 1472 Masehi Menyusul setahun kemudian Raden Kebu Kenongo lahir Tahun 1473 Masehi Jadi Sewaktu Majapai Diajutan oleh Demak Bintara Pada tahun 1478 Masehi Raden Kebu Kanigoro Masih berusia 6 tahun Dan Raden Kebu Kenongo Masih berusia 5 tahun Menginjak Usia 20 tahun Raden Kebu Kanigoro Pergi Meninggalkan Pengging Beliau Memutuskan menjadi Seorang Vana Prasta Atau Pertapa Dalam Usia Muda Beliau Melakukan Pertapaan Di daerah Lereng Gunung Merapi Tempat Dimana Beliau Pernah Pertapa Sekarang Terkenal Dengan Sebutan Desa Turgo Yang Berasal Dari Gabungan Dua Sukukata Anggentur Rogo Yang Artinya Menggemblek Diri Petilasan Bekas Beliau Bertapa Kini Berubah Menjadi Magam Yang Banyak Dijirarahi Oleh Masyarakat Jawa Padahal Raden Kebu Kanigoro Beragama Sifat Buddha Dan Apabila Wafat Tidak Mungkin Dikubhikan Namun Dikremasi Atau Di Aben Sejujurnya Jenazah Raden Kebukanigoro Hilang Raib Karena Kekuatan Tapa Beratanya Yang Sangat Keras Dan Tempat Yang Dikenal Sebagai Magam Raden Kebukanigoro Sekarang Sebenarnya Hanyalah Salah Satu Bekas Tempat Beliau Bersemadi Putra Bungsu Adipati Handayan Yang Keempat Yaitu Raden Kebuk Kenongo Dalam Usia 20 Tahun Setahun Semenjak Kepergian Kakaknya Harus Kehilangan Ramadanya Adipati Handayan Yang Keempat Wafat Dan Seharusnya Yang Berhak Melantikan Kedudukan Beliau Adalah Raden Kebukanigoro Karena Sang Solo Telah Pergi Bertapa Maka Si Bungsu Raden Kebuk Kenongo Berpaksa Mengatikannya Dan Raden Kebuk Kenongo Lantas Dikenal Dengan Gelar Ki Ageng Pengging Dalam Usia Relatif Buda Hyageng Pengging Sangat Terkenal Kedalaman Spiritual Kasia Dalam Garis Keturunannya Sebenarnya Mengalir Darah Pewaris Sah Tahtama Jabahit Karena Nenek Beliau Yaitu Dewi Anrawati Telah Diangkat Sebagai Permasyuri Sehingga Jelas Disini Manakala Prabu Jaya Kelima Kelak Lengsep Ke Prabun Atau Wafat Yang Berhak Penggantikan Seharusnya Adalah Putri Sulung Beliau Yang Dilikahkan Dengan Adi Pati Andaya Ningrat Kempat Otomatis Apabila Putri Sulung Istri Adi Pati Andaya Ningrat Keempat Ini Kelak Lengser Kebrabon Atau Wafat Maka Yang berhak Mengertikannya Adalah Putranya Yaitu Raden Kebukanigoro Karena Seperti Telah Diceritakan Raden Kebukanigoro Tidak Berminat Kepada Tahta Maka Raden Kebuk Nongo Atau Kiageng Penggik Yang Berhak Mengertikannya Jika Ditilik Dari Sini Sesungguhnya Pewaris Tahta Majapahit Serja Kiageng Penggik Bukan Raden Patah Seluruh Masyarakat Majapahit Tahu Akan Hal Ini Tak Siapa Yang Seharusnya Berhak Memegang Tahta Sehingga Diam-diam Pengaruh Keturunan Penggik Masih Terasa Saat Besar Di Wilayah Demak Bintara Bagi Pemerintahan Demak Keturunan Penggik Adalah Bahaya Laten Praktis Pemerintah Demak Bintara Setara Diam-diam Memasang Pasukan Mata-mata Khusus Di Penggik Gerak Geri Kiageng Penggik Tak Pernah Lepas Dari Pengamatan Sultan Demak Dan Dewan Wali Songo Sesungguhnya Jika Kiageng Penggik Mau Dia bisa Melakukan Konsolidasi Kekuatan Sisa-sisa Majabahit Tapi Tapi Seperti Sifat Kakaknya Kiageng Penggik Sama Sekali Tidak Mempunyai Ambisi Politik Seperti Itu Malahan Beliau Lebih Suka Mendalami Spiritualitas Para 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 Prajurit Penggik Sendiri Sangat Merasakan Akan Hal Itu Kegiatan Pelatihan Militer Dirasa Jauh Berkurang Semenjak Kiageng Penggik Menggantikan Ayah Andanya Malahan Tempat-tempat Suci Lebih Bergairah Dan Hidup Semenjak Beliau Berkuasa Kiageng Penggik Tenggelam Dalam Spiritualitasnya Setiap Waktunya Senantiasa Beliau Manfaatkan Untuk Peningkatan Kesadaran Atma Penggik Sangat Damai Penuh Wansa Religius Namun Hal Itu Tak Berlangsung Lama Manakala Kiageng Penggik Berkenalan Dengan Seorang Ulama Islam Yang Dikenal Berseperangan Dengan Dewan Walis Songo Yaitu Syekh Lemah Abang Atau Syekh Siti Jenar Penggik Mulai Memanas Walaupun Masih Belia Kedalaman Spiritualitas Kiagang Penggik Tidak Bisa Dilakukan Lagi Pencapaian Spiritualnya Sampai Pada Kondisi Mati Sajroning Urib Urib Sajroning Pati Atau Mati Di Dalam Hidup Hidup Di Dalam Kematian Beliau Mampu Dalam Beberapa Hari Bermeditasi Tanpa Bernafas Raga Beliau Mampu Menyerap Prana Atau Oksigen Melalui Seluruh Poli-Pori Tubuh Tanpa Menggunakan Pergerakan Paru-paru Bila Tidak Jeli Mereka Yang Melihat Kondisi Gageng Pengging Sewaktu Bermeditasi Pasti Akan Menyangka Beliau Meninggal Namun Bagi yang Benar-benar Jeli Mereka Akan Tahu Jantung Beliau Masih Tetap Berdetak Sangat Sangat Halus Dan Darah Beliau Masih Tetap Mengalir Walau Dalam Percepatan Yang Sangat Sangat Halus Itulah Yang Disebut Memuja Prana Sang Dila Jati Yaitu Sejatinya Puja Sembah Yangnya Sukma Bila Sudah Demikian Semadinya Sangat-sangat Tajam Benar-benar Hilangnya Nafas Yang Kasar Mati Lenyap Kasalnya Kesadaran Sukma Telah Melebur Kekesadaran Atma Inilah Kunci Kesempurnaan Kiyageng Pengging Telah Mencapai Tahap Peleburan Ini Sesuai Dengan Yang Diuraikan Dalam Rontal Tatwa Jana Bila Beliau Mau Beliau Bisa Meninggalkan Badan Kasarnya Mati Sesuai Dengan Keinginannya Sendiri Begitu Beliau Diangkat Sebagai Penguasa Pengging Pengganti Ayah Handanya Dalam Usia Belia Beliau Menikah Seorang Gadis Dari Daerah Tinggir Masih Adik Tandung Kiyageng Tinggir Beliau Persunting Pengging Benar-benar Damai Jauh Dari Hidup Pikuk Perpolitikan Jauh Dari Pertikaian Pertikaian Sunan Kalijaga Pun Sering Berkunjung Ke Pengging Bersama Beberapa Santri Beliau Dari Sunan Kalijaga Kiyageng Pengging Senantiasa Mendapat Petuah-petuah Yang Sangat Berharga Walaupun Sunan Kalijaga Beragama Islam Dan Kiyageng Pengging Beragama Sifat Buddha Kedekatan Hubungan Mereka Sudah Tidak Bisa Digambarkan Lagi Secara Khusus Kiyageng Pengging Menyediakan Musola Kompleks Dalam Agung Beliau Ini Diperuntukkan Bagi Sahabat Sahabat Beliau Yang Beragama Islam Dari Sahabat Sahabat Islam Beliau Inilah Kiyageng Pengging Tahu Akan Sosok Syek Lemah Abang Atau Syek Siti Cenar Sosok Ulama Yang Berseberangan Dengan Dewan Wali Songo Beberapa Kali Dalam Meditasinya Beliau Mencoba Menghubungi Syek Lemah Abang Dan Kiyageng Pengging Tersenyum Puas Manakala Salam Beliau Senantiasa Dijawab Oleh Syek Lemah Abang Dengan Senyuman Yang Luar Biasa Damainya Kiyageng Pengging Tahu Syek Lemah Abang Bukan Manusia Sembarangan Beberapa Kali Pula Mereka Bertemu Dalam Alam Meditasi Kiyageng Pengging Mencium Kaki Syek Lemah Abang Dengan Penuh Hormat Dan Syek Lemah Abang Senantiasa Mengusap Kepala Kiyageng Pengging Dengan Penuh Kasih Sunan Kali Jagat Tahu Akan Semua Itu Dan Beliau Tersenyum Bangga Setiap Kali Dalam Tafakurnya Melihat Syek Lemah Abang Dan Kiyageng Pengging Senantiasa Bertemu Walau Dalam Alam Lain Walau Tidak Di Alam Nyata Dan Malakala Sosok Syek Lemah Abang Mendadak Berkunjung Ke Pengging Betapa Bahagianya Kiyageng Pengging Walau Belum Pernah Bertemu Secara Fisik Kiyageng Pengging Dan Syek Lemah Abang Sudah Sedemikian Dekatnya Begitu Syek Lemah Abang Hadir Kiyageng Pengging Langsung Bersujud Di Depan Beliau Mencium Kaki Beliau Penuh Hormat Dan Sangat Sangat Bahagia Pernah Selama Selama Tiga Hari Tiga Malam Keduanya Meluangkan Waktu Untuk Berdiskusi Tentang Intis Sari Spiritualitas Tidak Hanya Sekedar Berdiskusi Keduanya Pun Masuk Kekedalaman Batin Masing Masing Dan Disana Syek Lemah Abang Bersorak Gembira Begitu Melihat Kiyageng Pengging Di Bawah Awan Awan Main Yang Tenang Tengah Ada Di Bawah Beliau Tidak Terlampau Jauh Dan Disana Kiyageng Pengging Mencakupkan Kedua Tangannya Di Depan Dada Menyembah Sembari Memandang Syek Lemah Abang Dengan Senjum Kedamaian Karena Seringnya Berkunjung Ke Pengging Syek Lemah Abang Akhirnya Dipertemukan Dengan Sahabat Sahabat Kiyageng Pengging Beberapa Bangsaan Muda Keturunan Majapahit Yang Masing Masing Juga Memiliki Wilayah Kekuasaan Mereka Terlain Kiyageng Tingkir Kiyageng Putuh Dan Kiyageng Rang Ketiganya Bahkan Lantas Tertari Untuk Memeluk Islam Tanpa Paksaan Kiyageng Kiyageng Putuh Dan Kiyageng Rang Kelak Terkenal Dan Kelar Sunan Putuh Dan Sonan Rang Namun Diam-diam Mata-mata Demak Bintara Mengetahui Semua Itu Laporan Segera Masuk Kehadapan Sultan Demak Dan Sultan Demak Meneruskan Informasi Itu Kedewan Malis Songo Sebuah Informasi Yang Saat Mengejutkan Bagi Dewan Wali Songo Dan Dewan Wali Memerintahkan Sultan Demak Agar Semakin Menengkatkan Kegiatan Mata-mata Di Walaia Pengging Sultan Demak Merespon Perintah Tersebut Jumlah Pasukan Mata-mata Semakin Ditambah Di Walaia Pengging Demak Semakin Mas Pada Karena Bila Pengging Bergerak Dapat Dipastikan Dukungan Dari Berbagai Daerah Akan Mudah Diraih Apalagi Ditambah Sosok Syek Lemah Abang Dan Sunan Kalijaga Di Sana Pengging Akan Berubah Menjadi Kekuatan Yang Sangat Menakutkan Dan Hal Ini Adalah Ancauman Serius Bagi Keberlangsungan Pemerintahan Demak Bintara Padahal Ketakutan Demak Bintara Hanyalah Ketakutan Semu Karena Di Pengging Tidak Ada Pergerakan Apapun Ki Ageng Pengging Tidak Mempunyai Rencana Apapun Untuk Berbuat Makar Demak Bintara Hanya Ketakutan Sendiri Sunan 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 Kalijaga Membaca Gelaka Tersebut Beliau Meringatkan Ki Ageng Pengging Untuk Waspada Namun Ki Ageng Pengging Bagaimanapun Juga Masih Berusia Beliau Beliau Kadang Masih Kurang Perhitungan Beliau Sangat Mencintai Spiritalitas Dan Kecintanya Ini Membuat Beliau Tanpa Perhitungan Yang Matang Menawarkan Wilayah Bengging Untuk Dipakai Sebagai Tempat Kepindahan Pesantren Kenggah Sawah Milik Syekh Lemah Abang Syekh Lemah Abang Mempunyai Rencana Untuk Memindahkan Lokasi Pesantrenya Yang Ada Di Cerebon Hal Ini Berkaitan Dengan Situasi Politik Cerebon Yang Semakin Memanas Akibat Terus Terusan Menjalankan Regresi Militer Ke Bajajaran Cerebon Sudah Tidak Kongsif Lagi Bagi Peningkatan Kesadaran Sudah Sangat Sangat Berubah Sudah Tidak Sama Lagi Dengan Cerebon Di Masa Syekh Satul Kafi Masih Hidup Namun Sulankali Jaga Melarang Syekh Lemah Abang Menerima Tawaran Itu Karena Bila Syekh Lemah Abang Menerimanya Pemerintah Demak Bintar Akan Menuduh Beliau Bersengkongkol Dengan Ki Ageng Pengging Hendak Mengadakan Gerakan Subversif Syekh Lemah Abang Memang Tidak Begitu Melahami Beta Perpolitikan Dan Sudankali Jaga Yang Lebih Paham Oleh 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 Karenanya Syekh Lemah Abang Menolak Tawaran Jageng Pengging Beliau Mutuskan Untuk Tetap Bertahan Di Cerebon Dan Dewan Wali Songo Pun Bertindak Sunan Giri Kedaton Mengeluarkan Fatwa Bahwa Syekh Lemah Abang Adalah Musuh Kekalifahan Islam Di Jawa Dan Tukah Sultan Demak Dan Sultan Cerebon Atau Sunan Gungjati Untuk Menangkap Syekh Lemah Abang Terdengarlah Kabar Syekh Lemah Abang Dijatuhi Hukuman Mati Oleh Pemerintah Demak Bintara Dengan Tuduan Mengajarkan Ajaran Sesat Dan Hendak Mengadakan Makar Taurung Lontang Asboro Sunan Panggung Dan Murid-murid Syekh Lemah Abang Yang Lain Ikut Dijadikan Sasaran Pemerintah Kabar Ini Sampai Juga Ke Pengging Kiageng Pengging Berkabu Begitu Juga Kiageng Tingkir Kiageng Ngerang Dan Kiageng Butoh Untung Kiageng Tingkir Kiageng Ngerang Dan Kiageng Butoh Lepas Dari Daftar Buruan Pemerintah Jemaah Tidak Seperti Lontang As Semoro Dan Sunan Panggung Kiageng Pengging Berasa Kehilangan Dan Beliau Semakin Menyadari Bagaimana Posisinya Di mata Sultan Demah Dirinya Dipandang Sebagai Duri Dalam Daging Busu Dalam Selimut Taurung Setelah Selama Abang Pasti Akan Tiba Giliran Beliau Menjadi Target Untuk Disingkirkan Kiageng Pengging Telah Siap Untuk Itu Siap Menunggu Giliran Untuk Disingkirkan Bukan Untuk Melakukan Perlawanan Bersenjata Namun Siap Merima Ajal Jika Memang Sultan Demah Menghendakinya Kiageng Pengging Sangat Merindui Sosok Syekh Lemah Abang Apabila Syekh Lemah Abang Pergi Dan Dunia Maya Ini Maka Kiageng Pengging Berniat Untuk Mengikutinya Apalah Arti Dunia Bagi Kiageng Pengging Dunia Sama Sekali Sudah Tidak Menarik Minat Beliau Beberapa Bulan Setelah Wafat Yashal Lemah Abang Kiageng Pengging Mengirimkan Surat Kepada Sultan Demah Isi Surat Tersebut Sangat Mengejutkan Kiageng Pengging Bermaksud Bermaksud Menghiri Pemerintahan Pengging Dan Beliau Meminta Kepada Sultan Demah Agar Masukkan Wilayah Pengging Kadifat Terdekat Sesuai Kebijaksanaan Sultan Demah Bahkan Kiageng Pengging Meminta Agar Sultan Demah Melepas Segala Jabatan Politik Beliau Surat Ini Mengembarkan Demah Bintara Begitu Menerima Surat Tersebut Sultan Demah Mengadakan Sidang Mendadak Dengan Para Peting Kesultanan Sidang Berjalan Dengan Alot Dan Hasil Keputusan Sidang Menyetujui Permintaan Kiageng Pengging Walaupun Sikap Waspada Tetap Harus Dijaga Demi Menghadapi Maksud Tersembunyi Dari Permintaan Tersebut Kesokan Harinya Sultan Demah Pemerintahkan Patih Wanah Salam Patih Agung Kesultanan Demah Bintara Untuk Perangkat Menuju Pengging Menemui Kiageng Pengging Patih Wanah Salam Ditugaskan Untuk Membacakan Surat Keputusan Sultan Demah Di hadapan Kiageng Pengging Sekaligus Memenuhi Keinginan Kiageng Pengging Mengadakan Pelepasan Jabatan Di Disamping Disamping Itu Pula Kiwan Salam Mendapat Pesan Khusus Agar Terus Mencari Informasi Secara Diam-diam Tentang Maksud Sungguhnya Dari Keinginan Kiageng Pengging Rombongan Patih Agung Demah Bintara Ini Sampai Juga Di Wilayah Pengging Kedatangan Rombongan Pasukan Kesultanan Yang Sereba Mendadak Ini Mengeparkan Pengging Para Prajurit Pengging Tanpa Dikomando Sekerang Persiapkan Diri Untuk Menjaga Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Pengging Mendadak Tegang Rombongan Dari Demah Ini Disambut Oleh Kiageng Pengging Kedatangannya Yang Mendadak Tanpa Pemberitahuan Memang Disengaja Agar Bisa Melihat Kondisi Pengging Yang Sungguhnya Seluruh Pasukan Demah Diberi Tempat Istirahat Tersendiri Kipatih Wana Salam Diberikan Tempat Khusus Perjalanan Yang Agak Jauh Membuat Sahab Patih Kecapaian Setelah Disambut Oleh Kiageng Pengging Kipatih Wana Salam Diberikan Waktu Untuk Memisirahat Sejenak Manakala Lirasa Sudah Pulih Tenangganya Kiwana Salam Mengutus Seseorang Prajurit Agar Menghadap Kiageng Pengging Kiageng Pengging Diminta Bersiap Sedia Karena Kiwana Salam Hendak Menyampaikan Amanat Sultan Demah Dan Prajurit Yang Diutus Kembali Dengan Menyampaikan Pesan Dari Kiageng Pengging Agar Ki Patih Berkenal Menuju Balai Pisau Wanan Ki Wana Salam Diiringi Berapa Pengawal Khusus Berangkat Terlebih Dahulu Menuju Balai Pisau Wanan Setelah Kepati Sudah Tiba Di Sana Baru Kiageng Pengging Menyusul Hal Ini Inilah Etika Kerajaan Jawa Dimana Seorang Pejabat Besar Harus Terlebih Dahulu Ada Di Balai Pisau Wanan Baru Pejabat Di Bawahnya Datang Menghadap Setelah Keduanya Berada Di Balai Pisau Wanan Kiageng Pengging Menyatakan Kesiapannya Mendengarkan Amanat Sultan Demak Mintara Kiwana Salam Segera Menjelaskan Bahwa Surat Kiageng Telah Diterima Oleh Sultan Demak Dan Sultan Demak Telah Mengadakan Sidah Khusus Hasil Keputusan Sidah Telah Tertulis Di Dalam Gulungan Surat Keputusan Sultan Yang Kini Dipegang Oleh Kiwana Salam Sebelum Dibacakan Kiwana Salam Menanyakan Kesungguhan Isi Surat Yang Dikirimkan Kiageng Pengging Lantas Rencana Apa Yang Hendak Dilakukan Kiageng Pengging Apabila Kinin Hanya Dikabulkan Oleh Sultan Demak Kiageng Mengaturkan Sombah Sebelum Menjawab Lantas Beliau Menuturkan Bahwasannya Apa Yang Telah Beliau Tulis Dalam Surat Yang Telah Dikirimkan Ke Adapan Sultan Demak Memang Benar Benar Telah Menjadi Niatan Dan Kepulatan Tekad Beliau Manakala Keinginannya Yang Tertulis Di Dalam Surat Tersebut Dikabulkan Maka Beliau Hanya Meminta Agar Pajak Wilayah Pengging Tidak Dinaikan Serta Memberikan Tanah Kepada Kiageng Pengging Cukup Beberapa Jum Atau Hektar Saja Sekedar Sebagai Tempat Tinggal Dan Lahan Bersawah Kiwana Salam Belum Puas Dia Terus Mengajukan Pertanyaan Pertanyaan Yang Penuh Selidik Tentang Hubungannya Dengan Sunan Kalijaga Tentang Nasib Para Prajurit Pengging Kelak Di Kemudian Hari Tentang Jumlah Persenjataan Pengging Tentang Perekonomian Pengging Dan Tentang Hubungan Kiageng Pengging Dengan Syekh Lemah Abang Dan Para Murid Muridnya Kiwana Salam Sengaja Ingin Mendengar Langsung Jawaban Dari Kiageng Pengging Demi Mencari Hal Hal Yang Janggal Dari Kata Kata Beliau Namun Tidak Satupun Jawaban Yang Diberikan Oleh Kiageng Pengging Nampak Ada Kecanggalan Di Sana Kiwana Salam Tetap Belum Sepenuhnya Percaya Dan Pada Akhirnya Kiwana Salam Mengajukan Pertanyaan Simboli Pertanyaan Yang Sudah Dipesankan Oleh Sultan Demar Pertanyaannya Adalah Sebagai Berikut Mana yang Dipilih Atas Atau Bawah Kosong Atau Isi Kiageng Pengging Tersenyum Tersenyum Sejenak Beliau Terdiam Lantas Memberikan Jawaban Manakah Yang Hendak Saya Pilih Tidak Ada Sebab Baik Atas Bawah Kosong Maupun Isi Semuanya Adalah Milik Saya Kiwana Salam Terkeju Mendengar Jawaban Kiageng Pengging Sekali Lagi Kiwana Salam Mengajukan Pertanyaan Serupa Dan Kembali Kiageng Pengging Memberikan Jawaban Yang Sama Dan Beliau Tambahi Janganlah Salah Mengerti Aku Ini Adalah Segalanya Aku Ada Dimana Mana Aku Telah Melampaui Segalanya Jadi Mana Lagi Yang Bisa Aku Pilih Karena Semuanya Adalah Aku Kiwana Salam Tersenyum Dan Berkata Tulus Kah Jawaban Kiageng Tidak Adakah Maksud Lain Kiageng Pengging Tersenyum Dia Tidak Menjawab Lagi Jawaban Kiageng Pengging Sangat Telah Tulus Namun Kiwana Salam Tetap Tidak Bisa Menangkap Ketulusan Itu Dia Masih Curiga Curiga Jikalau Jawaban Itu Bernilai Ambigu Tidak Murni Spiritual Namun Terserat Juga Maksud Kiageng Pengging Mempunyai Rencana Merebut Tahtat Demak Bintara Pihiran Pihiran Kiwana Salam Yang Sudah Terpola Dengan Kecurigaan Tidak Bisa Melihat Ketulusan Kata-kata Kiageng Pengging Melihat Orang Yang Pikirannya Seliar Ini Maka Perjuma Kiageng Pengging Mengulangi Kata-katanya Beliau Lantas Memilih Diam Dan Tersenyum Senyum Geli Seseorang Yang Melihat Keserakahan Tampak Di depan Matanya Keserakahan Manusia Yang Terobsesi Keduniawian Dan Lagi-lagi Senyum Ini Diartikan Lain Oleh Pikiran Kiwana Salam Pikiran Yang Sudah Penuh Dengan Setan Setan Liar Jika Kiwana Salam Sadar Dia Seharusnya Malu Malu Kepada Sosot Pemuda Yang Umurnya Terpau Jauh Dengannya Namun Batinya Lebih Tulus Daripada Batinya Sendiri Dan Pada Akhirnya Kiwana Salam Menyampaikan Amanat Sultan Demak Dia Mengulakan Surat Keputusan Sultan Demak Sembari Berdiri Dia Membacakan Surat Keputusan Tersebut Surat Tersebut Berisi Mulai Semenjak Hari Yang Tertanda Dalam Surat Keputusan Sultan Demak Kiageng Pengging Dilepas Dari Jabatannya Sebagai Adipati Pengging Dan Pengging Bukan Lagi Wilayah Tersendiri Pengging Akan Dimasukkan Ke Wilayah Terdekat Untuk Sementara Menunggu Keputusan Lebih Lanjut Kiageng Keputusan 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 Rasa Rasa Ketidak Ketidak Terima Beliau Akan Tahta Yang Direbut Teran Batah Yang Masih Tersisa Sedikit Direlung Hatinya Bisa Dimatikan Namun Tidak Begitu Bagi Para Prajurit Pengging Banyak Yang Menahan Amarah Ketidak Terima Selesai Membacakan Surat Keputusan Sultan Demak Kipatih Wanassalam Menggulung Surat Tersebut Menyimpannya Kembali Dan duduk Lantas Kipatih Berkata Mulai Hari Ditapkannya Surat Keputusan Ini Ananda Kiageng Pengging Sudah Bukan Lagi Seorang Dipati Dan Atas Perintah Kanjeng Sultan Demak Ananda Harus Menghadap Kedemak Demi Menunjukkan Kesetiaan Ananda Kiageng Menjawab Kipatih Apa Perlunya Hamba Menghadap Kedemak Toh Sekarang Saya Bukan Siapa Siapa Lagi Sudahlah Saya Sekarang Hanyalah Orang Sudra Wong Cili Kanjeng Sultan Demak Suyakyanya Jangan Lagi Menjirgai Hamba Kipatih Berkata Tegas Ini Adalah Perintah Seorang Sultan Dan Beliau Memberi Waktu Bagian Anda Tiga Tahun Kedepan Dan Upacara Pelepasan Jabatan Pun Segera Dilakukan Setelah Upacara Usai Kiwana Salam Kembali Ketempat Istirahatnya Dan Kiageng Pengging Kembali Kedalam Agung Berita Berita Dilepas Jabatan Adipati Dari Bunda Kiageng Pengging Segera Menyebar Keseluruh Penjuru Pengging Menyebar Dari Mulut Kemulut Ketidak Puasan Pun Terdengar Banyak Yang Tidak Bisa Menerima Akan Hal Tersebut Kesokan Harinya Kembali Kiwana Salam Bertemu Kiwageng Pengging Untuk Berpamitan Hari itu Pengging Kembali Lurah Prajurit Pengging Memohon Menghadap Kiageng Pengging Demi Untuk Menanyakan Maksud Keputusan Tersebut Dan Kepada Para Lurah Prajurit Pengging Kiageng Mengiyakan Keputusan Beliau Tersebut Dan Seluruh Masyarat Pengging Diminta Menerima Kenyataan Ini Bagaikan Menelan Bilpahit Para Lurah Prajurit Menengkarnya Kiageng Pengging Lantas Memberikan Kepada Mereka Untuk Bergabung Menjadi Prajurit Kadipaten Yang Bakal Dipasrai Wilayah Pengging Kelak Atau Melepaskan Jabatan Sebagai Prajurit Dan Bertani Para Lurah Prajurit Segera Mengumpulkan Prajurit Pengging Kepada Mereka Para Lurah Prajurit Menawarkan Pilihan Dari Kiageng Pengging Dan Sungguh Tak Disangka Seluruh Prajurit Menyatakan Hendak Meletakkan Senjata Dan Memilih Menjadi Petani Biasa Mengikuti Junjungan Mereka Kiageng Pengging Dan Didemak Kabar Dilepasnya Jabatan Kiageng Pengging Sebagai Adipati Pun Merebak Pula Kiwana Salam Sudah Menyampaikan Hasil Dia Dia Diotus Ke Pengging Sultan Demak Sedikit Berlikah Hati Namun Manakala Dia Mendengar Bahwasannya Kiageng Pengging Tampak Enggan Untuk Menghadap Kedemak Kecurigaannya Kembali Muncul Tinggal Menunggu Waktu Jika Sampai Tidak Tahun Mendatang Kiageng Pengging Tetap Tidak Menghadap Kedemak Maka Tidak Ada Jalan Lain Cucu Prabu Barawijaya Kelema Itu Harus Disingkirkan Seperti Halnya Sheikh Lemah Abang Keputusan Resmi Dari Pemerintahan Demak Pintara Mengenai Status Wilayah Pengging Tidak Juga Kucung Turun Kiageng Pengging Enggan Mempertanyakan Hal Tersebut Walaupun Sungguhnya Beliau Sudah Resmi Tidak Menjabat Sebagai Seorang Adipati Namun Pada Kenyataannya Beliau Yang tetap harus Mengelola Pengging Dan Menjaga Kawasan Tersebut Agar Senantiasa Kondusif Tentu Saja Statusnya Yang bukan Adipati Mempersulit Bagi Beliau Untuk Mengelarkan Kebijaksanaan Kebijaksanaan Baru Dalam Urusan Ketata Negaraan Pengging Ibarat Wilayah Tanpa Penguasa Pengging Stagnan Dalam Segala Bidang Hanya Penarikan Upeti Dan Penyaluran Kepemerintah Pusat Saja Yang Terus Berjalan Selain Itu Pengging Sudah Tidak Berarti Apa-apa Lagi Dalam Kemiliteran Pengging Sama Sekali Sudah Lumpu Pengging Adalah Wilayah Terbuka Tanpa Perlindungan Untung Pengging Tetap Berkendali Kehidupan Para Penduduk Pengging Tetap Bersahaja Para Bekas Berajurit Pengging Yang Kini Turun Kesawa Dan Tidak Lagi Mendapatkan Gaji Resmi Masih Tetap Siap Sedia Mengangkat Senjata Jika Kiageng Memerintahkan Pengging Bagai Wilayah Tak Bertuan Kiageng Tingkir Yang Mendengar Kabar Tersebut Bertandang Ke Pengging Beliau Menanyakan Maksud Keputusan Kiageng Pengging Dan Kiageng Pengging Memberikan Jawaban Yang Sejujurnya Bahwasannya Ia Sudah Tidak Mau Lagi Terlibat Dengan Urusan Tetek Pengek Politik Beliau Lilo Legowo Menerima Untuk Sekedar Menjadi Wong Cilik Asal Hidup Lebih Tenang Dan Jauh Dari Keserakahan Kenyawi Namun Kiageng Tingkir Mengingatkan Pada Kenyataannya Kondisi Yang Dialami Kiageng Pengging Sekarang Jauh Lebih Sulit Jelas Beliau Bukan Lagi Adipati Namun Tugas-tugas Saradipati Masih Harus Beliau Jalankan Tanpa Hak Kewenangan Mengeluarkan Kepijaksanaan Tanpa Hak Mempunyai Kekuatan Perlindungan Milaya Tanpa Hak Gaji Penuh Dari Hasil Pajak Sesungguhnya Kiageng Pengging Tidaklah Semudah Membalikan Pelopak Tangan Untuk Lepas Dari Kegiatan Berpolitikan Pihak Demak Rupa-rupanya Sengaja Membuat Status Pengging Menggantung Seperti Itu Dan Apakah Kondisi Seperti Ini Yang Diinginkan Kiageng Pengging Terdiam Dan Kiageng Tingkir Menyarankan Apabila Memang Sudah Mantap Dengan Keputusannya Seyugianya Segera Meminta Kepada Sultan Demak Untuk Memberikan Keputusan Pasti Mengenai Pengging Dan Itu Berarti Kiageng Harus Melayangkan Surat Kepemerintahan Pusat Atau Kalau Perlu Menghadap Dan Kiageng Pengging Tampak Enggan Melihat Keengganan Di Wajah Adik Iparnya Kiageng Tingkir Mengingatkan Sekali Lagi Dengan Nada Agak Keras Jika Memang Dimas Masih Mengingat Tahta Jangan Setengah Setengah Lagi Ingat Takang Siap Di Belakang Dimas Dan Kiageng Tingkir Mohon Diri Dan Itulah Terakhir Kali Kiageng Pengging Melihat Kakak Iparnya Dua Bulan Kiageng Tingkir Sudah Memeluk Islam Manakala Jenazah Hendak Dimandikan Kiageng Pengging Berbisik Di Kelinga Kanan Jenazah Kakak Iparnya Kakak Tingkir Antinan Sedailo Mane Insun Bakal Rusul Kebarengan Nyebrang Segoro Rahmat Atau Yang Artinya Kakak Tingkir Tunggulah Sebentar Lagi Aku Akan Menusulmu Untuk Bersama Sama Mengaruhi Lautan Kasih Kelahiran Kimas Karebet Istri Kiageng Pengging Yang Sudah Mengandung Beberapa Waktu Lalu Sudah Saatnya Melahirkan Kelahiran Putra Pertama Kiageng Pengging Ini Disambut Kemurus Sukacita Rakyat Pengging Upacara Kelahiran Pun Digelar Sangat Meriah Beberapa Pandita Siva Buddha Datang Tanpa Diundang Demi Untuk Memberikan Doa Keselamatan Hadir Pula Kiageng Butu Dan Kiageng Rang Mereka Yang Beragam Siva Buddha Dan Islam Bercampur Bersukaria Menyambut Kelahiran Putra Kiageng Pertunjukan Wayang Beber Atau Wayang Yang Diceritakan Dengan Cara Membentangkan Gambar Beber Artinya Bentar Wayang Beber Artinya Wayang Yang Dibentangkan Dikelar Hingga Tujuh Malam Kiageng Pengging Memberikan Nama Kimas Karebet Kepada Putranya Karebet Adalah Nama Lain Dari Wayang Beber Wayang Karebet Sama Artinya Dengan Wayang Beber Kelah Kimas Karebet Terkenal Dengan Nama Jaga Tingkir Setelah Berhasil Menjadi Sultan Pajang Lantas Bergelar Sultan Adi Widjaya Pada Malam Ketujuh Menjelang Dini Hari Mana Kalau Pertunjukan Wayang Hampir Usai Para Tamu Dikejutkan Dengan Jatuhnya Seberkas Cahaya Dari Langit Menuju Dalam Agung Cahaya Yang Sangat Jelas Meluncur Dari Atas Langit Bergerak Cepat Mengarah Atap Dalam Agung Dimana Kimas Karebet Ada Di Dalam Sana Dan Cahaya Itu Lenyap Tepat Setelah Menyentuh Atap Para Tamu Geger Hampir Semua Para Tamu Yang Masih Terjaga Melihat Cahaya Itu Yang Tertidur Cepat Cepat Dibangunkan Teman Teman Mereka Kejadian Yang Langkah Ini Segera Menyita Perhatian Semua Yang Tengah Bersuka Cita Menyambut Kelahiran Kimas Karebet Semua Tamu Pun Sibuk Memperkirakan Cahaya Apa Yang Barusan Terlihat Sinarnya Terang Sedikit Kebiru Kepercayaan Masyarakat Jawa Menyebut Cahaya Itu Andaru Kilat Atau Cukup Disebut Daru Suatu Cahaya Yang Membawa Wahyu Ke Prabon Atau Tanda Bahwa Dimana Kediaman Orang Yang Kejatuhan Andaru Kilat Sudah Bisa Dipastikan Kelat Akan Menjadi Penguasa Agung Menjadi Seorang Raja Besar Para Pandita Segera Memerintahkan Untuk Segera Merakit Sesajit Sebagai Sarana Pelaksanaan Sembayang Syukur Yang Widiwoso Telah Memberikan Kepercayaan Besar Kepada Keterunan Kiageng Pengengkelat Untuk Menjadi Raja Tanah Jawa Menjelang Pagi hari Begitu Pertunjukan Wayang Beber Usai Upacara Persembayangan Pun Digelar Mantra Mantra Mueda Terlantun Syadu Pagi Pagi Buta Semua Tamu Yang Beragama Siva Buddha Ikut Serta Melaksanakan Persembayangan Dupa Mengepul Merebak Mewangi Kesegenap Penjuru Suara Gentas Sang Pandita Berdenting Mengiri Ucara Ucaran Mantra Duta Demak Bintara Tiga tahun Sudah Berlalu Dan Tiga tahun Sudah Kiageng Pengging Harus Mengelola Pengging Tanpa Status Yang Jelas Mas Karebet Tunggu Menjadi Bayang Sehat Dan Montok Kulitnya Yang Putih Bersih Tubuhnya Yang Munyil Dan Tawanya Yang Mengemaskan Sangat Sangat Menghibur Kiageng Pengging Berserta Istri Beliau Kehidupan Kiageng Pengging Benar-benar Bahagia Yang Widi Melimpahkan Gedamaian Cinta Kasih Dalam Keluarga Beliau Namun Lain Lagi Situasi Di Demak Bintara Penggang Waktu Yang Diberikan Sultan Demak Kepada Kiageng Pengging Telah Sampai Kepada Batasnya Sultan Demak Merasa Perlu Untuk Mengambil Tindakan Tegas Kiageng Pengging Telah Dianggap Balelo Atau Membangkang Perintah Sultan Setelah Mengelar Sidang Dengan Para Pebesar Kesultanan Sultan Demak Segera Mengirim Utusan Kegiri Kedaton Memintar Setusunan Giri Pemimpin Dewan Wali Songo Untuk Memberi Wawanan Mengambil Keputusan Tegas Kepada Kiageng Pengging Dan Dewan Wali Merestuinya Pada Hari Yang Dipilih Sultan Demak Mengutus Senopati Agung Demak Bintara Syait Jafar Sodik Atau Sunan Kudus Untuk Menemui Kiageng Pengging Perintah Yang Diberikan Sangat Tegas Yaitu Memerintahkan Kiageng Pengging Untuk Menghadap Kedemak Bintara Apabila Tetap Bersikukuh Dengan Keenggan Maka Senopati Demak Diberikan Memenang Penuh Untuk Menyingkirkan Kiageng Pengging Yang Sudah Dianggap Sebagai Pembangkang Diiringi 700 Prajurit Pilihan Demak Bintara Dengan Persenjataan Lengkap Siap Tempur Perangkatlah Sunan Kudus Ke Pengging Tidak Diceritakan Dalam Perjalanan Sunan Kudus Beserta Prajurit Pilihan Demak Bintara Akhirnya Sampai Di Wilayah Pengging Malam Telah Menjelang Hal Ini Memang Sudah Direncanakan Oleh Sunan Kudus Yaitu Tiba Di Pengging Tepat Malam Hari Setelah Beristirahat Sejenar Sunan Kudus Memerintahkan Pasukan Membagi Empat Kelompok Masing-masing Ditempatkan Di Keempat Penjuru Ara Mengapung Pengging Seluruh Prajurit Segera Bergerak Menempati Pos Masing-masing Pengging Dalam Sekejap Telah Terkepung Dari Semua Ara Namun Gerakan Pasukan Demak Ini Diam-diam Diketahui Oleh Beberapa Masyarakat Pengging Mantan Prajurit Secepatnya Mereka Menghubungi Mantan Lurah Prajurit Pengging Melaporkan Gerak Pasukan Tak Dikenal Yang Terlihat Telah Mengepung Wilayah Pengging Mantan Lurah Pengging Segera Mengadap Kedalam Agung Malam Itu Kiageng Pengging Mendapat Laporan Dari Mantan Lurah Prajurit Pengging Bahwasannya Wilayah Pengging Telah Dikepung Dari Empat Penjuru Oleh Sepasukan Tak Dikenal Dan Mantan Lurah Prajurit Memperkirakan Mereka Adalah Pasukan Dari Demak Bintara Mantan Lurah Prajurit Memohon Kepada Kiageng Untuk Memerintahkan Sesuatu Kepada Mereka Dan Kiageng Memerintahkan Agar Tetap Tenang Beliau Tidak Mau Ada Pertumpahan Darah Yang Diincar Pasukan Demak Adalah Dirinya Maka Kiageng Menyakinkan Mereka Beliau Akan Menyelesaikan Permasalahan Ini Secara Damai Namun Tidak Ada Salahnya Para Mantan Prajurit Pengging Disiagakan Malam Ini Juga Mantan Lurah Pengging Mendengar Jawaban Kiageng Pengging Segera Bergegas Mohon Undur Dengan Mengundangkan Sandi Suara Burung Malam Kiruan Suara Sandi Prajurit Pengging Dulu Mantan Lurah Pengging Memerintahkan Beberapa Orang Yang Kebetulan Bersamanya Untuk Memberi Peringatan Tanda Bahaya Kepada Segenap Mantan Prajurit Yang Kini Tengah Tertidur Lelap Di Kediaman Masing Dari Rumah Ke Rumah Begitu Mendengar Bunyi Sandi Suara Burung Malam Tiruan Para Bekas Prajurit Pengging Terjaga Walaupun Ada yang Tidak Terjaga Saking Lelapnya Tertidur Istri Maupun Keluarga Yang Lain Segera Membangunkan Mereka Para Mantan Prajurit Ini Sudah Terbiasa Mendengar Isyarat Suara Burung Malam Tiruan Tersebut Yaitu Suara Yang Dibuat Oleh Beberapa Prajurit Untuk Meringatkan Agar Seluruh Prajurit Waspada Dan Siaga Disana Sini Diseluruh Pengging Para Mantan Prajurit Ketika Terbangunkan Masing Masing Segera Mengenakan Pakaian Tempur Dan Mengambil Senjata Masing Masing Yang Sudah Hampir Tiga Tahun Tidak Pernah Mereka Pergunakan Lagi Kini Tinggal Menunggu Suara Tersebut Terdengar Lagi Jika Kembali Terdengar Maka Pertanda Seluruh Prajurit Harus Menempati Pos Mereka Dahulu Pos Masing Masing Namun Bunyi Yang Dinantikan Tidak Juga Kunjung Terdengar Para Mantan Prajurit Pengging Yang Sunan Kudus Yang Berpengalaman Juga Telah Menyadari Bahwa Kehadirannya Beserta Tentara Demak Telah Diketahui Masyarakat Pengging Seluruh Pasukan Demak Melalui Kuri-kuri Khusus Yang Dihutus Dari Pos Ke Pos Lain Diperintahkan Untuk Siap Bertempur Namun Dilarang Menyerang Dahulu Apabila Tidak Diserang Baik Yang Ada Di Utara Timur Selatan Dan Barat Setelah Menerima Pesan Kurir Segera Memerintahkan Seluruh Pasukan Untuk Siap Tempur Usur Dan Anak Panah Telah Terpasang Senjata Telah Terhunus Tinggal Menunggu Komando Selanjutnya Di Pihak Pengging Melihat Gelegat Pasukan Asing Yang Dicurigai Berasal Dari Demak Pintara Ternyata Juga Mengambil Sikap Serupa Para Lirah Prajurit Pengging Terus Mengamati Seluruh Tidak Akan Menyerang Apabila Mereka Tidak Diserang Dan Bunyi Sandi Suara Burung Malam Tiruan Tidak Juga Segera Terdengar Lagi Kedua Pihak Siap Di Tempat Masing-masing Tidak Ada Yang Bergerak Mendahului Menanti Perkembangan Selanjutnya Baik Di Pihak Demak Maupun Di Pihak Pengging Semalam Itu Suasana Sangat Mencekam Menjelang Pagi Para Lora Prajurit Pengging Menemui Ki Ageng Pengging Mereka Meminta Petunjuk Selanjutnya Dan Ki Ageng Pengging Mengutus Seorang Lora Prajurit Beserta Beberapa Prajurit Pilihan Untuk Menemui Pemimpin Pasukan Yang Mengupung Melayah Beliau Semenjak Semalaman Seorang Lora Prajurit Pengging Dini Beberapa Prajurit Pilih Tanding Segera Menuju Pos Pasukan Demak Terdekat Mereka Menemui Lora Prajurit Demak Yang Kebetulan Bertugas Pemimpin Pos Utara Dan Menyatakan Ingin Bertemu Pemimpin Pasukan Demak Atas Permintaan Ki Ageng Pengging Lora Pasukan Demak Segera Mengirim Kurir Ketempat Mana Sunan Kudus Berdiam Diri Sunan Kudus Mengizinkan Dan Lora Prajurit Pengging Dengan Pasuk Diringi Beberapa Pasukan Demak Segera Menuju Ketempat Sunan Kudus Lora Prajurit Pengging Sekarang Semakin Yakin Bahwa Pasukan Yang Tengah Menghubung Wilayah Pengging Adalah Benar-benar Diri Demak Dintara Setelah Bertemu Muka Dengan Sunan Kudus Lora Prajurit Pengging Segera Menanyakan Bakso Kedatangan Sunan Kudus Di Wilayah Pengging Dan Terang-terangan Sunan Kudus Menjawab Dia Diperintahkan Oleh Sultan Demak Untuk Membawa Prajurit Pengging Sedikit Mengungkapkan Ketidaksenangannya Dengan Cara Kedatangan Pasukan Demak Yang Menghubung Pengging Seperti Itu Seolah-olah Pengging Adalah Wilayah Pembangkang Pemberantak Dan Siap Untuk Dilumatkan Dan Sunan Kudus Menjawab Kalian Hanya Rakyat Kecil Ini Urusan Orang Besar Sudah Jangan Ikut Campur Antarkan Aku Menemui Kiageng Pengging Walau Dengan Hati Panas Lura Prajurit Pengging Segera Mengantarkan Sunan Kudus Menemui Kiageng Pengging Pagi Itu Kiageng Pengging Baru Saja Sembayang Masih Tampak Bunga Seger Terselik Di Telinga Kanannya Lura Prajurit Pengging Yang Diutus Menemui Pasukan Demak Menghadap Ia Melaporkan Bahwa Sunan Kudus Senopati Demak Pintara Datang Untuk Bertemu Dengan Kiageng Pengging Pribadi Kiageng Pengging Memersilahkan Senopati Agung Demak Pintara Itu Menemui Beliau Di Dalam Agung Sunan Kudus Diiringi Berapa Prajurit Demak Segera Menuju Dalam Agung Lantas Setelah Dipersilahkan Masuk Oleh Kiageng Pengging Sunan Kudus Pun Masuk Kepilik Dalam Prajurit Pengiring Dari Demak Menunggu Di Luar Kiageng Pengging Memerintahkan Pelayan Untuk Memersiapkan Hidangan Bagi Sunan Kudus Dan Beberapa Prajurit Demak Yang Tengah Berjaga Di Luar Di Dalam Bilik Dalam Agung Sunan Kudus Kini Duduk Bersila Berhadap Hadapan Dengan Kiageng Pengging Setelah Perbiasa Basis Sejenak Kiageng Pengging Segera Menanyakan Maksud Kedatangan Sunan Kudus Beserta Pasukan Demak Sunan Kudus Menegaskan Bahasanya Kedatangannya Mengemban Perintah Sultan Demak Untuk Membawa Kiageng Pengging Menghadap Kedemak Bintara Sesuai Dengan Tenggak Watu Yang Pernah Diberikan Oleh Sultan Demak Melalui Kipatih Wana Salam 3 Tahun Yang Lalu Dan Sunan Kudus Tanpa Basis Lagi Menunjukkan Surat Perintah Sultan Kehadapan Kiageng Pengging Langsung Kiageng Pengging Tersenyum Beliau Kembali Menyatakan Bahwa Sudah Tidak Ada Perlunya Beliau Menghadap Kedemak Karena Semenjak 3 Tahun Lalu Beliau Bukan Siapa Siapa Lagi Beliau Hanya Sekedar Orang Desa Yang Tengah Menjalani Kehidupan Bersahaja Tidak Ada Kaitan Sama Sekali Dengan Perpolitikan Negara Beliau Hanyalah Seorang Pertapa Biasa Mengapakah Sultan Demak Sangat Berkepentingan Dengan Orang Seperti Dirinya Seorang Pertapa Desa Yang Tidak Ada Keistimewa Apapun Sunan Kudus Meragukan Kata-kata Kiageng Pengging Sunan Kudus Meminta Bukti Kalau Memang Kiageng Pengging Memang Seorang Pertapa Biasa Dan Sunan Kudus Menantang Berdebat Tentang Ilmu Sejati Dengan Kiageng Pengging Kiageng Pengging Menerima Tantangan Tersebut Dan Terjadilah Tanya Jawab Tentang Ilmu Sejati Sunan Kudus Melempar Pertanyaan Dan Kiageng Pengging Menjawabnya Dan Jawaban-jawaban Kiageng Pengging Beberapa Kali Sempat Membuat Sunan Kudus Terperangan Pada Suatu Kesempatan Sunan Kudus Melempar Pertanyaan Simbolik Sebagai Berikut Manakala Insun Atau Aku Bertemu Dengan Kekasihku Insun Menjadi Kaulo Manakala Insun Terpisah Dengan Kekasihku Insun Menjadi Raja Raja Diraja Seluruh Bumi Raja Yang Merajai Jagad Raya Siapakah Insun Dan Siapakah Kekasihku Kiageng Pengging Tersenyum Dan Menjawab Insun Adalah Insun Tiada Lagi Yang Kedua Maupun Ketiga Disebut Juga Yang Paramah Siva Yang Sada Siva Dan Yang Atma Ketiga Tiganya Sesungguhnya Adalah Satu Disebut Juga Allah Rasul Dan Muhammad Ketiga Tiganya Sesungguhnya Adalah Satu Juga Yang Disebut Kasihku Adalah Jasad Dan Sukma Manakala Insun Bertemu Dengan Jasad Dan Sukma Insun Menjadi Kaulo Manakala Insun Terpisah Dengan Jasad Dan Sukma Insun Menjadi Raja Raja Di Raja Semesta Ya 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 Rahman Ya Allah Tiada Lain Dari Itu Sunan Kudus Tersenyum Mendengar Jawaban Ki Ageng Pengging Dan Perdebatan Semakin Panas Sunan Kudus Bertanya Ada Keris Dan Warangka Manakala Hanya Terlihat Warangka Dimanakah Kerisnya Ki Ageng Pengging Menjawab Masuk Kedalam Warangka Manunggal Menjadi Satu Sunan Kudus Tersenyum Lantas Bertanya Lagi Manakala Hanya Terlihat Keris Dimanakah Warangkanya Ki Ageng Pengging Menjawab Masuk Kedalam Keris Manunggal Menjadi Satu Kemudian Sunan Kudus Bertanya Manakala Hilang Musnah Keduanya Berada Dimanakah Ki Ageng Pengging Menjawab Berada Di Dalam Hidup Sunan Kudus Tertawa Lantas Dia Bertanya Lagi Dimanakah Tempat Kediaman Hidup Ki Ageng Pun Menjawab Berada Di Inti Tumbuhan Kangkung Berada Di Sudut Pelor Berada Di Kediaman Angin Berada Di Akhir Langit Tumbuhan Kangkung Berlubang Di Bagian Tengahnya Lantas Dimanakah Intinya Tumbuhan Kangkung Pelor Atau Mimis Jaman Dulu Berbentuk Bulat Lantas Dimanakah Sudutnya Angin Senantiasa Bergerak Lantas Dimanakah Kediamannya Langit Langit Tanpa Batasan Lantas Dimanakah Akhir Langit Inti Kangkung Sudut Pelor Kediaman Angin Dan Akhir Langit Disitulah Tempat Kedudukan Hidup Berada Kembali Sunan Kudus Tersenyum Dan Sunan Kudus Belum Puas Kembali Dia Melempar Pertanyaan Jika Hilang Huruf Alif Maka Lebur Kedalam Lam Awal Dan Lam Akhir Jika Hilang Lam Awal Dan Lam Akhir Lebur Kedalam H Jika Lebur H Berada Dimanakah Ki Ageng Menjawab Hidup Sunan Kudus Menyela Alif Jasaku Ki Ageng Menyela Juga Ang Ragaku Sunan Kudus Menyela Lagi Lam Awal Dan Lam Akhir Nafsku Ki Ageng Menyela Juga Ung Sokom Maku Sunan Kudus Menimpali Lagi Hu Rohku Ki Ageng Menimpali Juga Mang Ak Maku Sunan Kudus Allah Namaku Ki Ageng Pengging Hon Namaku Sunan Kudus Alif Lam Awal Lam Akhir Hu Allah Ki Ageng Pengging Ang Ang Ung Mang Hong Sunan Kudus Diam Lantas Menantang Secara Halus Apabila Tebun Nyata Manisnya Apabila Telur Nyata Isinya Ungkapan Ini Adalah Ungkapan Khas Jawa Yang Maksudnya Meminta Bukti Nyata Dari Semua Yang Telah Di Ucapkan Ki Ageng Tersenyum Dan Berkata Silahkan Ki Ageng Pengging Lantas Bersedekap Dan Meminta Sunan Kudus Memperhatikan Titik Di Antara Kedua Alis Mata Beliau Lantas Ki Ageng Memejamkan Mata Sunan Kudus Awas Dia Lekat Memperhatikan Titik Di Antara Kedua Alis Mata Ki Ageng Pengging Suasana Mendadak Berubah Ruangan Dimana Sunan Kudus Berada Terasa Hampa Senyap Dan Seolah Tanpa Suara Sama Sekali Beberapa Detik Kemudian Sunan Kudus Mendadak Tersentak Manakala Dia Melihat Cahaya Terang Dan Lembut Memancar Dari Titik Di Antara Kedua Mata Ki Ageng Pengging Cahaya Yang Lembut Itu Menrobos Kesadaran Sunan Kudus Dan Disana Ditengah Hempasan Cahaya Tersebut Sunan Kudus Melihat Dirinya Berada Disana Sejenak Kemudian Berubah Menjadi Wujud Ki Ageng Pengging Lantas Berubah Lagi Menjadi Wujudnya Sunan Kudus Menutup Mata Namun Penampakan Itu Menendus Kelopak Matanya Yang Terpejam Sunan Kudus Lantas Berkata Aku Percaya Nak Mas Pengging Sudah Cukup Ki Ageng Pengging Terseum Dan Cahaya Lembut Yang Memancar Dari Titik Di Tengah Kedua Alis Matanya Tersebut Mendadak Sirna Tanpa Bekas Sunan Kudus Membuka Membuka Matanya Dan Menatap Ki Ageng Pengging Tajam Sembari Berkata Kabarnya Na'emas Pengging Mampu Mati Sejeron Urib Urib Sejeron Pati Ki Ageng Pengging Menjawab Kanjeng Sunan Saya Tahu Kanjeng Sultan Demak Menganggap Saya Sebagai Kilib Atau Pekhalang Beliau Tidak Usah Berbah Bahasi Lagi Saya Siap Mati Sekarang Saya Bisa Mengakhiri Hidupanku Saat Ini Juga Tapi Kalau Saya Melakukannya Sama Saja Dengan Bunuh Diri Bunuh Diri Dalam Keyakinan Siwa Maupun Islam Adalah Hal Yang Tercelah Untuk Itu Jadilah Perantara Kematianku Sunan Kudus Terdiam Cabutlah Keris Kanjeng Lanjut Ki Pengging Tusukan Siku Kananku Ini Di Saat Ujung Keris Kanjeng Menancap Di Sikuku Ini Saat Itulah Aku Akan Melepaskan Sukuma Dan Atmaku Dari Jasatku Silahkan Sunan Kudus Segera Mencabut Kerisnya Sedangkan Kiageng Pengging Sejenak Bersedekat Membejamkan Mata Disusul Beliau Angkat Siku Kanannya Kedepan Sunan Kudus Menusukan Kerisnya Kesiku Ki Ageng Pengging Dan Di Saat Itulah Ki Ageng Pengging Melepaskan Sukuma Dan Atmanya Tubuh Ki Ageng Pengging Rebah Ke Kanan Sunan Kudus Memeriksa Detak Jantung Ki Ageng Pengging Dan Sunan Kudus Yang Sudah Berpengalaman Yakin Bahwa Ki Ageng Pengging Telah Wafat Sejenak Beliau Membenahi Jasat Ki Ageng Lantas Sunan Kudus Keluar Dari Bilik Dalam Agung Sesampainya Diluar Sunan Kudus Segera Memerintahkan Prajurit Demak Berkemas Sunan Kudus Dan Para Prajurit Demak Tanpa Banyak Berkata Kata Segera Meninggalkan Dalam Ki Ageng Pengging Di Dalam Bilik Dalam Agung Tepat Pada Saat Itu Pelayan Yang Hendak Menyediakan Hidangan Mohon Masuk Tapi Tidak Ada Jawaban Bergegas Dia Lari Memanggil Nyi Ageng Pengging Istri Ki Ageng Pengging Berlari Tergopo Gopo Kedalam Agung Memancing Perhatian Beberapa Prajurit Pengging Karena Tidak Ada Jawaban Juga Saat Nyi Ageng Pengging Mohon Masuk Maka Segera Saja Beliau Menerobos Kedalam Dan Terkejutlah Nyi Ageng Pengging Melihat Nyi Ageng Pengging Telah Terbujur Kaku Menjadi Mayat Nyi Ageng Pengging Jatuh Pingsan Beberapa Prajurit Pengging Tanpa Dikomando Segera Berhamburan Menaiki Kuda Masing-masing Menyusul Rombongan Senan Kudus Para Lorah Prajurit Pengging Menyusul Kemudian Bende Berry Atau Gob Kecil Yang Dibunyikan Untuk Mengumpulkan Para Prajurit Suaranya Rio Honda Bercampur 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 Dengan Bukulan Kentongan Bertalu-talu Masyarakat Pengging Yang sudah Siap Sedia Sejak Semalam Baik Yang sudah Ada Di Sekitar Dalam Kiaga Pengging Maupun Yang masih Ada Di rumah Masing-masing Segera Menaiki Kuda Masing-masing Sembari Membawa Persenjataan Perang Lengkap Di pihak Pasukan Demak Mendapati Bende Beri Dan Kentongan Berbunyi Bertalu-talu Segera Mempersiapkan Diri Walau Belum Tahu Pasti Apa Yang Terjadi Mereka Telah Siap Sedia Jika Prajurit Pengging Menyerang Rombongan Sunang Kudus Tersusul Rombongan Kecil Senapati Demak Itu Segera Dikepung Prajurit Pengging Prajurit Pengging Telah Siap Tempur Senjata Telah Terhulus Nyalang Dada Para Prajurit Pengging Bergemuruh Mendidih Sunang Kudus Memerintahkan Seorang Prajurit Demak Mengibarkan Bendera Merah Tanda Bagi Seluruh Pasukan Demak Yang Ada Di Sudut Pengging Untuk Siap Tempur Suasana Menjadi Tegang Bendera Merah Bergelebat Gelebat Disusul Dari Kejauhan Empat Orang Prajurit Demak Mendedat Muncul Sembari Memaju Kuda Dengan Mengibarkan Bendera Serupa Keempatnya Meneruskan Perintah Sunan Kudus Yang Tengah Terkepung Kepada Para Pasukan Yang Siap Sedia Di Sudut Sudut Pengging Isyarat Itu Terlihat Oleh Para Mimpin Pasukan Demak Baik Yang Ada Di Utara Timur Selatan Dan Barat Serta Merta Seluruh Pasukan Demak Keluar Dari Tempat Persembunyianya Bergemuruh Suaranya Diiringi Pekikan Pekikan Nama Tuhan Seperti Kebiasaan Mereka Para Prajurit Pengging Yang Mengapung Sunan Kudus Hanya Melihat Sepasukan Dari Dua Arah Namun Mereka Mendengar Suara Pekikan Pekikan Pasukan Lain Yang Tak Terlihat Berada Di Seberang Wilayah Mereka Mereka Menyadari Posisi Mereka Kini Terkepung Wilayah Pengging Benar Benar Terkepung Hei Kalian Kriat Pengging Kalian Hanya Rap Biasa Ini Urusan Orang Besar Kembalilah Pulang Ke rumah Masing-masing Teriak Sunan Kudus Seorang Lurah Prajudit Pengging Maju Beberapa Langkah Dengan Kudanya Bagi kami Lebih baik Mati Bersama Jujungan Kami Sunan Kudus Menjawab Ingat Posisi Kalian Kalian Sudah Terkepung Dan Ingat Pula Akan Anak Istri Kalian Jika Pasukan Demak Menyerang Seluruh Wilayah Ini Akan Dibakar Kalian Boleh Berani Menupakan Darah Kalian Tapi Apakah Kalian Juga Akan Tega Melihat Anak Istri Kalian Ikut Menjadi Korban Nyali Perjurit Pengging Menciut Begitu Mendengar Gertakan Sunan Kudus Seketika Mereka Teringat Akan Anak Istrinya Yang Kini Juga Tengah Terkepung Dan Terancam Seluruh Pasukan Pengging Menjadi Gamang Sunan Kudus Melihat Itu Semua Lantas Sunan Kudus Berkata Lagi Sarung Sarungkan Senjata Kalian Urusan Kami Hanya Dengan Kiagang Pengging Uruslah Jenazah Jujungan Kalian Kanjeng Sultan Demak Akan Memberikan Pengampunan Bagi Kalian Semua Kepanikan Melanda Prajudit Pengging Bayangan Anak Dan Istri Mereka Membuat Keberanian Mereka Menciut Dan Lurah Prajudit Pengging Yang Paling Senior Segera Merintahkan Seluruh Prajudit Pengging Untuk Menyarungkan Senjata Disusul Lurah Prajudit Pengging Memberikan Memberikan Jalan Kepada Rombongan Sunan Kudus Yang Terkepung Sunan Kudus Segera Merintahkan Pasukan Bergerak Kedepan Setelah putih Kini Dikebarkan Disusul Beberapa Prajudit Dari Kejauhan Kembali Meneruskan Pesan Itu Sembari Membawa Bendera Putih Juga Dan Pemimpin Pasukan Demak Yang Telah Bersiap Siap Di Posisi Masing Masing Begitu Melihat Bendera Merah Berganti Bendera Putih Segera Memerintahkan Pasukan Masing Masing Untuk Menyarungkan Senjata Pekik Nama Tuhan Berkumandang Berkali-kali Pasukan Demak Merasa Telah Memenangkan Pertempuran Atas Berkat Tuhan Di pihak Lain Prajudit Pengging Masih Menyimpan Para Amarah Seandainya Mereka Berhadapan Di Garis Depan Seperti Saat Keperangan Majapahit Demak Dulu Pasti Mereka Tak Segan Menumpahkan Darah Terdengar Teriakan Nurah Prajudit Pengging Memerintahkan Seluruh Prajudit Kembali Ke Pengging Duka Menyelimuti Pengging Jenazah Kiageng Pengging Segera Disucikan Mas Karebet Menjadi Yatim Piatu Dan Nyiageng Tingkir Janda Kiageng Tingkir Membawa Mas Karebet Kecil Ke Tingkir Mas Karebet Diasu oleh Nyiageng Tingkir Mas Karebet Lantas Dikenal Dengan Nama Caka Tingkir Kelak Di Kemudian Hari Mas Karebet Atau Jakat Tingkir Berhasil Mendirikan Kesultanan Pajang Dan Menjadi Raja Tanah Jawa Dan Beliau Bergelar Sultan Adi Widjaya Dan Berakhirlah Pembahasan Kali Ini Tentang Kiageng Pengging Kali